Pemilihan Ketua RT 02, RW 7, Gelurahan Badabue, Lubukilangan, Kota Padang, dilangsungkan pada minggu siang. Warga mendatangi tempat ini untuk menyalurkan hak pilih mereka untuk menentukan siapa Ketua RT yang akan memimpin 5 tahun ke depan. Layaknya pemilihan Presiden atau pemilihan Kepala Daerah, warga yang mempunyai hak pilih diundang ke TPS dan diberi satu lembar kertas surat suara. Di kertas tersebut sudah ada foto 4 orang calon Ketua RT yang sudah ditetapkan bersama. Warga memilih dengan cara mencoblos di bilik suara yang dipinjamkan Komisi Pemilihan Umum. Pusat dicoblos, surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara. Terakhir, warga yang sudah memilih harus mencelupkan jarinya ke dalam tinta. Bagi pemilih, terutama pemilih pemula, kegiatan ini bisa menjadi ajang pemanasan atau latihan sebelum mengikuti pemilu sesungguhnya. Sebentar lagi kan pemilu di tahun 2004 bisa jadi ini di ajang latihan. Biar kita enggak canggung lagi. Ikut pemilu belum pernah? Belum, baru pertama kali. Kalau seandainya masih ada pemilu, insya Allah bisa dilaksanakan dengan baik. Caranya gampang ya? Ya gampang. Menurut panitia pelaksana, selama ini pemilihan ketua RT biasanya dilakukan secara musyawarah dan pufakat. Namun sering terjadi kecurangan dan tidak transparan. Selain itu, untuk mengumpulkan warga yang berjumlah 200 kepala keluarga, biasanya juga sulit karena berbagai aktivitas dan profesi warga. Selain itu, saya saran kita mencari RT yang diinginkan masyarakat tidak akan tercapai. Karena pengalaman saya tadi. Makanya kita ingin supaya kita beri demokrasi. Supaya pelaksanaan pemilu RT itu memang berjalan dengan ini. Kita selalu makanya ada transparan. Dalam contoh malam, warga itu malam itu mungkin ada kesibukan macam-macam. Mungkin dalam undangan 100 mungkin enggak hadir, mungkin enggak 50-an enggak hadir. Kalau ini alhamdulillah ala pemilu ini, kalau enggak bisa paginya siang sampai akhir kita kasih waktu sampai jam 2 siang. Alhamdulillah, sampai saat ini sangat-sangat luar biasa, Pak. Pemilihan RT seperti ini ternyata cukup berhasil. Setidaknya Panitia mencatat lebih dari 80 persen warga hadir ke TPS untuk memilih. Panitia juga menyediakan hadiah undian berupa paket sembako bagi pemilih yang beruntung. Arsat Kusnadi melaporkan dari Padang. He? Terima kasih Terima kasih Terima kasih